Halo semua, balik lagi sama gue Lane. Oke, sekarang gue main game Otherworld Legends lagi. Kenapa gue langsung mainin game ini di hari berikutnya? Karena yang kemarin tuh versi China. Dan itu harus pake identitas negara China. Kalau misalnya gak diisi, itu cuma dikasih waktu 1 jam doang mainnya. Tapi ternyata, banyak yang komen. Bang, ini game sudah rilis di Playstore Indonesia. Pas gue cek, eh bener ya, buset. Oh my god, ya ini Otherworld Legends ya. Game-game klasik game retro pixel lah ya. Di situ yang gue bingung ya. Kenapa gak ada loginnya ya? Aslinya. Kita start dulu aja. Oke. Di sini gue tuh pengen beli karakter. Ya ini karakternya tuh ada yang harus dibeli dong. Pake duit asli ya. Ada juga yang dapetin pake diamond sih. Cuman masalahnya di sini gak ada bin akunnya dong. Di sini cuma ada settingan grafis. Full screen bloom, TXAA. Terus juga ada solusinya. Ini gue fullin. Ada settingan bahasa juga di sini. Ada banyak tapi gak ada bahasa Indonesia. Dan untuk akunnya, settingan akun gak ada dong. Dan kemarin tuh gue pake yang Kuan Yung kan. Tapi Kuan Huying. Tapi kemarin gue coba lagi yang versi playstore yang ini. Dan udah level 6. Jadi untuk level itu gak akan kereset. Terus juga untuk... Gue gak tau sih si statusnya. Gue gak tau kereset atau enggak. Kalo misalnya kita kalah di dungeon. Cuman kalo equipment-equipment dan semuanya. Semua equipment itu bakal kereset lagi. Jadi ini seperti game survival lah ya. Di dungeon. Di sini ada yang Ginzou. Yang cowok ini. Kayaknya ini mantar aja sih ya. Oke, Ginzou. Ginzou. Terus ada yang cowok juga. Ini tipe tanker bisa dibilang? Oke. Terus ada yang gue pengen coba ini. Akaisa ya. Untuk gameplay sekarang. Dia tipe archer. Harganya 27 ribuan. Oke. Terus ada Oli. Ini yang paling mahal. Harganya 41 ribu. Jadi mungkin ini unik. Paling unik ya. Karena dia kayak mekanik gitu. Dan pastinya pake mesin-mesin kayak gitu. Dan ya. Itu the gameplay selanjutnya aja. Tapi ini apa? Paddler. Oh. Paddler. Sebentar. Kita bisa nge-unlock dia kah? Ini tukang jaga toko kan? Kita bisa nge-hit tukang jaga toko loh. Buat ngambil itemnya. Ntar kita liat. Ntar kita peragain ya. Kita kesini. Oh iya ada paddler dong. 41 ribuan ya. Kenapa jadi muncul dia? Ini perasaan kemarin gak ada deh. Tapi sekarang kita ke Akaisa dulu. Oke. Harganya 27 ribu. Oke. Ya langsung aja stun walls ya. Dan ini setiap dungeon random sih. Ini juga ada tempat-tempat tersembunyi loh. Ntar kita liat ya. Ada tempat-tempat tersembunyi nih. Oke ini dia. Oh my god. Uh. Buset. Serem. Iya. Oke. Kalau misalnya pas ngehindarnya. Dia itu bakal kayak nge-knock back si musuhnya ya. Agak susah sih aslinya. Oke. Kita-kita liat ini sampai mana dia survive-nya. Sampai dungeon mana. Kalau yang tipe knuckle itu kesana-kesananya gampang. Karena bisa cepet banget si attack-nya. Dan juga kalau pakai equip yang nambahin darah pas mukul itu bener-bener asik banget aslinya. Masalahnya kita tuh gak bisa nyimpen potion di tas ya. Jadi kalau misalnya kita ngebutuhin potion ya harus nyari dulu itu. Cuman gak akan hilang sih potionnya ya. Dan oke ini dia. By the way beneran kita tuh bisa bener-bener ngehit dia ya si orangnya. Kalau misalnya kita matiin si orang warna biru ini. Dia itu termasuk karakter. Tapi cukup susah juga dimatiin ya. Kita bakal ngedapetin semua equipmentnya. Tapi jangan di yang stage pertama. Harus stage-stage yang udah rada-rada tinggi baru kita kalahin dia ya. Ini biasanya suka ada jalan rahasia sih. Sebelah sini akan. Oh oh ini dia. Ini jalan rahasianya ya. Jadi kita tuh ada yang lawan musuh. Ada yang dapetin kayak gini-gini sih. Kita kesini dulu aja. Kita farming. Oh oke. Nah. Damage attack speed. Oke kita pakai. Yes. Guaranteed critical hit on enemy with full health. Hmm. Kalau enemy-nya full health itu bakal critical akhirnya kan. Susah ngarahin ya itu skill. Aslinya. Kalau lawan boss yang mobile itu gimana. Buset. Wup. Susah ini lawan kayak gini-gini ya. Pakai archer rada susah ya. Gampangan yang tupu melel. Oke. Kita milih salah satu. Dodging launch a grenade that slow down enemy. Hmm. Grand after image. Gua penasaran sama ini. After image mirror maksudnya apa. Oke. Kita pakai aja. Dan kita bisa nge-equip 4 equipment. Disini. After image. Dan ini ada ruang rahasia. Kayaknya kita ngelawan. Ngelawan monster deh. Ke bawah ini ya. Oke. Kita. Kita inget-inget dulu aja. Oh my god. Oke. Oh my god. No 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 no. Buset. Buset. Bener ini mah ya. Oh. After image maksudnya jadi double gitu. Jadi double attack ya. Oh. Darah gua sedikit lagi dong. Darah gua sedikit lagi nih. By the way. Gagal serangan gua ini ke interrupt ya. Ini kenapa yang payungnya kenceng sekali jalannya. Gua cuma bisa beli ini nih. Change to set fire to enemy on hit. Ini apa ini. Scoring critical hit. Restore your health. Oke ini. Sangat-sangat penting. Si ini tuh. Scoring ini buat tipe yang tinju. Yang tipe merah kemarin. Dan tipe yang critical. Tapi sekarang kita beli ini dulu aja. Oke. Dan. Ya. Bisa burn. Kita beli salah satu nih. Change to summon lightning on hit. Ini apa ini. Obstacle can drop coin. Kayaknya kita. Mentingin power dulu lah ya. Oke. Wow. Apa itu gede banget. Wow. Bisa ada listrik-listriknya. Liat itu tuh. Kalo nge-hitnya. Bisa disini gue kalo nge-hit musuh bisa nge-burn musuh. Bisa nge-lightning si musuhnya. Oke. Ini ada ruang rahasia lagi. Oh. Nah lo. Rumpet gold dong. Yang raksasa-raaksasa kayak gini bahaya aslinya. Oh my god. Oh. 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 Tidak. Oh. Gua hampir mati dong. Berset. Berset. Apa itu. Kita bisa ngeliat. Iklan. Kalo misalnya mau hidup. Yang versi China gak kayak gini ya. Gini apa. Coba liat itu. Wup. Buset. Sam. Aslinya. Kita cuma punya kesempatan satu kali hidup doang. Oh. Apa ini. Increased coin. Oh. Increased coin. You get from each pick up. Chance to summon ferrocious ghost dog. Oke. Apa ini. Lay holy. Kalo misalnya kita matiin si musuhnya ini bakal ada kekuatan holy di lantai. Cuman gue pengen pake ini sih. Aslinya. Oke. Kita gantiin ini buat apa ini. Guaranteed critical hit on enemy with full health. Kayaknya ini kita gantiin ini aja deh. Cuman full health. Pas full health doang baru critical ya. Kena enemynya. Ada ruang rahasia kah? No. No. Oke. Gue bisa nge-seumuan apa tadi? Shadow dog. Wuh itu. Jadi kayak build apa ini ya. Oke. Kita ngomong dulu ke dia. No. Lawan aja ya. Tidak punya duit soalnya. Wups. Wups. Wuuu. Ngeri sumpah. Oh. Boss ini gampang kayaknya kok pake panah ya. Oh my god. Oh my god. Langsung moket dong. Oke. Lebih gampang pake panah ya. Nice. Kita dapet apaan nih. Wuh. Dapet panah. Ijo dong. Sason longbow. Summon tech with revive with... Oke. Ini. Ini kita sell aja. Kita bisa jual. Kalo misalnya ada equipment yang gak dipake. Dan kita bisa nge-summon. Dia. Oke. Dan kalo sekarang kita coba hit si... Yang baju warna biru. Atau yang pedagangnya ya. Banda ini. Nice. Summonnya yang doggy ini emang cukup ngebantu sih. Ini dia. Kita nge-summon. Increase movement speed as armor decrease. Oke. Ini apa ini? Increase damage for all attack but can no longer cause critical. Attacknya nambah tapi gak akan ada criticalnya. Buat? Buat apa ini? Sebenernya tidak berguna deh. Tapi. Tapi kita coba aja lah ya. Semoga. Oh. Oh. Barbarkan. Dia tipe. Oh my god. Oh. Dia barbar loh aslinya. Susah loh. Susah ini. Susah aslinya. No. No. Liat tuh gerakannya. Panaskan aja mahal harganya. 41 level ya. No 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 no. Good. Yes. Nah. Kalau misalnya kita matiin dia ya. Stage stage berikutnya. Dia cuma ninggalin surat doang. Kalau dia lagi sakit ya. Jadi gak akan jualan-jualan lagi. Jadi hati-hati banget. Jangan sampai nge- 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 Hey. Buff apa nih maksudnya? Unknown room. Kita pake dulu aja ya. Ini kan unknown room kan. Set. Oh my god. Apa itu? Oh. Gue dapet buff apa ya? Liat itu? Ada kayak samurai-samurainya. Keren. Oh. Keren-keren. Kan. Susah kan? No. No. Kita menjauh. Kita menjauh. Eh. Setuntung dianya. Mana? Good. Coba charge. Oh my god. No, 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 no. Pake archer susah si aslinya. Oke. Attackless damage when attack from behind. Kalau dibokong itu bakal sedikit si damage-nya. Chance to fire a firecracker to dash the enemy. The chance to dash elite enemy. Kita pilih yang ini coba. Gue pengen ini. Bisa ngeluarin firecracker. Kebang api. Ah. Dan ini juga. Kita bisa nge-combine ya. Hmm. Gue nge-combine dia. Dia. Dan dia. Oke. Ho. Oke. Ini apa ini? Trigger a gravity wave upon activating the skill. Ini dua aja. Oke. Uh. Jadi roketnya dong beneran ya. Tadi ngeluarin kebang api. Ngeluarin meconnya. Buset. Nggak ngeluarin tersurusan kah? Ah. Itu dia. Cuma segitu doang ngeluarinnya ya. Hmm. Kayaknya gue mau pake ini aja deh. Oh. Oh. Apa itu monsternya? Oke. Lompatan apa tadi? Keren banget. Mulai menyala-nyala gini ya. Oke. Damage gue udah lumayan gede sih. Tapi sekarang. Kita langsung lawan boss aja. Eh. Boss yang mana nih? Oh. Boss apaan nih? Pesan yang kemarin bukan ini bossnya. Buset. Oh. Oh. Buset. Buset. Come on. Ayolah. Oh. Walaupun kita loncat. Tetap kena ya. Ya. Harus. Mindarnya ke atas atau ke bawah aja. Yah. Dia turun dari kuda. Oh my god. Serem. Oh. Oh. Parah, parah, parah. Buset. No, no, no. Hampir mati gue. Gak ada potion. Hampir mati. Mati dong. Tung. Tunggu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Gue ngekill bossnya juga loh ini. Gue ngekill bossnya juga. Kenapa itu muncul si chestnya. Tapi ya gameplaynya sama seluruh aja. Jadi ya kita sudah melihat gameplay dari Akaisa. Kalau untuk skill-skill yang lainnya kita masih belum bisa melihat. Karena masih level segini juga. Gameplay selanjutnya kita coba yang Oli ini ya. Ini pasti unik sih aslinya. Kayak apa ini? Kayak nge-incress turret. Pake turret-turet kayak gitu ya. Wow. Keren-keren. Dan yep. Kalau suka videonya silahkan like. Kalau suka channelnya silahkan subscribe. Kalau ada saranan kritik silahkan komen di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.